Kabut asap pada level tidak sehat kembali menyelimuti wilayah Riau. Dampak kabut asap juga mengganggu sejumlah jadwal penerbangan. Kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti wilayah Riau dan sekitarnya. Pekatnya kabut asap mengakibatkan kualitas udara di wilayah Riau berada di level tidak sehat. Kabut asap juga mengganggu sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Riau. Dari pantauan satelit milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kota Pekanbaru pada Sabtu siang, diketahui terdapat 157 titik api kebakaran hutan di wilayah Sumatera. Ya, dari tadi pagi terpantau di wilayah Sumatera 157 titik panas. Dengan masih banyak titik panas masih di wilayah Sumatera bagian selatan 108. Dan di wilayah Riau terpantau 22 titik panas masih terbanyak di Kabupaten Belelawan 8 titik. Kondisi ini kebanyakan masih arangin dari arah Tenggara. Artinya asap kiriman masih dimungkinkan dari Sumatera Selatan dan Jawa. Sementara itu, ketebalan kabut asap di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur semakin mengkhawatirkan. Kabut asap membuat aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, mengalami gangguan selama hampir 5 jam. Sejumlah pesawat tak berani mendarat, lantaran jarak pandang yang semakin berkurang. Akibatnya ratusan calon penumpang batal diberangkatkan. Lantaran runway bandara yang masih diselimuti kabut asap tebal. Sejumlah calon penumpang sebuah maskapai penerbangan pun sempat mengamuk lantaran kecewa jadwal penerbangannya tertunda. Mereka protes karena pihak manajemen dinilai lalai akibat tidak memberikan kepastian terkait keterlambatan jadwal penerbangan. Keributan meredah setelah pihak manajemen maskapai penerbangan mengalihkan penerbangan dengan pesawat lain. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.